Alhamdulillah, sekarang lagi sibuk syuting sama teman-teman di LIDAR 2020 yang masih belum bisa kompetisi sampai sekarang. Jadi kan kita tuh di Indonesia ada kompetisi dangdut tahun ini 2020, tapi belum bisa dilanjutkan karena ada pandemi. Jadi memang dilarang untuk membuat keramaian, terus juga dilarang untuk berkumpul secara banyak dan tidak menjaga protokol kesehatan. Nah makanya jadi selama 8 bulan itu mereka yang peserta yang masih lolos ke babak selanjutnya ini masih berada di naungan Indusiar. Jadi di bawah naungan Indusiar, jadi Rara sama temen Rara namanya Jirayut jadi host untuk menghibur mereka jadi kayak main game-game setiap hari. Terus juga syuting, ngobrol-ngobrol gitu sih, jadi lebih membuat mereka tuh jadi lebih seneng gitu, lebih ada kegiatan lagi. Jadi tertunda itu karena memang kan semenjak pemerintah mengeluarkan perintah untuk PSBB gitu kan. Nah terus juga pihak kita juga gak mau ini kan, gak mau ambil resiko gitu kan kalau misalnya walaupun sudah ada PSBB tapi kitanya masih tetap melanjutkan kompetisi gitu. Makanya jadi depending sementara, insya Allah nanti bulan depan kalau lagi gak ada halangan baru bisa dimulai lagi. Seneng banget lah, Pak. Maksudnya pada saat itu kan terhenti gitu. Iya bener, pasti sedih lah ya, sedih. Apalagi mereka kan mungkin sejauh ini, ini adalah pengalaman pertama mereka yang memang benar-benar jauh dari keluarga dalam jangka panjang gitu loh. Kalau Rara sih sedih ya, Rara pun pernah merasakan hal seperti mereka, tapi ini mereka lebih, ujiannya memang lebih berat lagi karena memang depending. Terus juga keluarga juga gak boleh dateng kan kesini, makanya ya mungkin ini adalah salah satu ujian untuk mereka biar bisa jadiin pelajaran dan pengalaman baru sih buat mereka. Kalau Rara sih ikut aja ya, ikut aja maksudnya kalau ada misalnya kalau ada yang ngajak syuting peran ya ayo gitu, kalau ada yang ngajak nyanyi ya ayo gitu, ayo-ayo aja. Jadi lebih menambah ilmu juga buat Rara, menambah pengalaman juga buat Rara, biar bisa belajar, biar bisa mencoba. Kalau sendiri gak karir Rara sekarang yang alhamdulillah semakin kesini semakin melejitkan, lebih banyak job segala macem, terus syukur yang Rara rasain gimana sih Rara gitu? Bersyukur lah pasti, bersyukur banget karena menurut Rara banyak banget orang tuh yang pengen berada di posisi Rara sekarang. Jadi bagaimana cara bersyukurnya Rara tuh ya itu, mempertahankan dan juga meningkatkan apa yang sudah Rara dapatkan. Jadi ketika Rara sudah mendapatkan, Rara harus bisa berusaha untuk lebih di atas lagi, lebih baik lagi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin dulu-dulu Rara pernah lakukan gitu. Terus disini juga jadi akses belajarnya Rara untuk mengerti gitu industri seni tuh di Indonesia tuh apa aja sih gitu. Nah itu yang sampe buat Rara tuh tetap semangat untuk belajar dan tetap bersyukur apa yang sudah Rara dapatkan sampai saat ini. Tentang sebagai sahabat ngeliat kasih sama Bilar, tapi Bilar gimana nih Rara? Kalo Rara sih seneng ya, seneng terus juga setuju-setuju aja sih kalo memang Kalesti bahagia, kalo memang Kak Bilar pun bahagia bisa menjaga Kalesti ya sok-sok aja ayo. Kalo memang jodoh pasti Allah akan satukan bagaimana pecaranya. Tapi kan dia kan heboh dunia maya gitu kan, fan-fansnya juga. Kamu sendiri sebagai teman mungkin ya, sebagai rekan sebuah perjuangan juga. Seperti apa sih ngeliatnya? Seneng ya, seneng lah. Seneng karena sekarang Kak Lesti karirnya sudah semakin meningkat, terus juga ditambah lagi dengan netizen-netizen yang menjodohkan mereka gitu loh. Dan sampai saat ini yang Rara lihat hubungan mereka berdua ya baik-baik aja gitu kan. Seneng sih, seneng banget. Semoga apa yang baik-baik, apa yang niatnya sudah baik, insya Allah dilancarkan. Amin. Tapi kamu sebagai teman setuju gak sih misalnya, kalo misalnya emang bener-bener mereka jodoh? Kalo Rara sih setuju-setuju aja bagaimana cara mereka untuk, ya pokoknya tergantung lah. Kalo Allah sudah nakdirin, mereka jodoh ya mau gimana lagi gitu kan. Kalo Rara sih setuju aja yang penting buat Kak Bilar ya tolong dijaga Kalestinya. Terus juga buat Kak Lesti juga, ya pokoknya saling jaga satu sama lain, saling membimbing ke arah yang lebih baik lagi. Dan aku pesan buat Kak Bilar, tolong dijaga Kalestinya karena Rara tau Kalesti itu orang baik, keluarga baik-baik. Jadi bagaimanapun caranya harus dibimbing jadi lebih baik lain. Jumat Rara mereka cocok gak sih? Cocok. Pak, lihat banyak viral dan pasangan yang settingan itu, mau terasa ada Rara? Pacar settingan? Banyak banget, Rara. Gak tau ya, no comment aku. Aduh ya, thank you. Makasih.